Babak kualifikasi Liga Champions Weda berlanjut ke leg 2 untuk Struga dan FK Zalgiris. Bermain tanpa gol di leg 1, Struga menyambut FK Zalgiris ke Stadion Biljanini Isfori, Rabu, 18 Juli 2023, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tuan rumah adalah tim yang tidak diunggulkan dalam pertandingan penting ini, tidak pernah lolos ke kompetisi di masa lalu. Sementara tim tamu mencapai babak ketiga kualifikasi musim lalu tetapi disingkirkan oleh FK Bodo Glim. Struga mendominasi sebagian besar leg pertama, mereka mampu menekan pemain FK Zalgiris tetapi Fedran Josefsky melakukan dua penyelamatan sempurna untuk menjaga level timnya. Sejauh ini Struga mampu mempertahankan rekor clean ship dan tim Spetim Duro akan cukup percaya diri karena mereka luar biasa di kandang. Musim lalu mereka membukukan rekor 13 kali menang dan 3 kali seri dalam 16 pertandingan. Struga dikalahkan dalam pertandingan kompetitif di Stadion Biljanini Isfori adalah pada April 2022, ketika mereka kalah adu penalti dari Makedonija GJP dalam pertandingan Piala Makedonia. Struga meraih gelar Liga pertama mereka musim lalu, mencatat 68 poin dalam 30 pertandingan mereka, yang 10 poin lebih baik dari Shkupi di tempat kedua, dan mereka adalah satu-satunya tim yang tidak terkalahkan di kandang sepanjang musim. Sementara FK Zalgiris mencatatkan kemenangan gelar Liga ketiga berturut-turut musim lalu, mengelola penghitungan yang sangat baik dengan 84 poin dalam 36 pertandingan, yang merupakan 21 poin lebih banyak dari total Kauno Zalgiris di tempat kedua. Prediksi skor Sports Mall, Struga 01 FK Zalgiris